Intro Kemampuan Lionel Messi itu konyol Banyak pemain kagum dengan kemampuan Kapten Barcelona Lionel Messi Salah satu dari banyak pemain itu adalah penggawam Manchester United Scott McTominay McTominay bahkan tanpa ragu menyebut Lionel Messi lebih hebat ketimbang mega bintang Juventus Cristiano Ronaldo McTominay mengaku belum pernah melihat pesepak bola seperti Lionel Messi sepanjang hidupnya Pemain Man United itu menyebut Lionel Messi konyol karena begitu sulit untuk dilawan McTominay punya pengalaman pribadi melawan Messi ketika Man United disingkirkan Barcelona pada perempat final Liga Champions 2018-2019 McTominay tidak bisa berbuat banyak di hadapan Lionel Messi McTominay mencoba segala cara untuk menghentikan Lionel Messi tetapi tidak berhasil Pemain berpaspor Argentina itu menjadi kunci keberhasilan Barcelona untuk menyingkirkan Man United pada waktu itu Messi atau Ronaldo? Messi tanpa bayang-bayang keraguan Saya belum pernah melihat pesepak bola seperti itu dalam hidup saya Kata McTominay kepada Sport Bebel Selasa 16 Februari 2021 Dia benar-benar konyol Saya bermain melawannya dan Anda mencoba membuatnya kasar atau Anda mencoba mendekat dan itu sangat-sangat sulit Tuturnya Perdebatan soal siapa pesepak bola terhebat di antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo tidak akan pernah berakhir Mereka selalu membuat orang-orang terkejut dengan kemampuan masing-masing Sepertinya belum ada pesepak bola yang menyamai level Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo hingga saat ini Akan tetapi era Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo kemungkinan besar akan berakhir sebentar lagi Jika menilik umur Lionel Messi 33 tahun dan Cristiano Ronaldo 36 tahun yang terus bertambah Hasil big match leg pertama babak 16 Liga Champions Duel antara Barcelona versus Paris Saint-Germain Pertandingan berlangsung di Stadion Camus kick off Rabu 17 Februari 2021 Pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi Berikut saja pertandingannya Selamat menyaksikan Jordi Alba Lionel Messi tak 100% di Barcelona Mana mungkin Baik Barcelona Jordi Alba tidak meragukan komitmen Lionel Messi Pemain asal Argentina itu dikaitkan dengan pintu keluar pada musim panas ini Dengan kemungkinan pindah ke PSG Setelah kontraknya berakhir Namun Messi masih menjadi pemain Barcelona saat ini Dan Jordi Alba tidak berpikir pemain nomor itu akan terganggu oleh pembicaraan transfer Bahkan jika saya memiliki masa depan yang jelas dalam pikiran saya Saya belum akan mengungkapkan rencana saya Kata Jordi Alba dalam konversi per sebelum pertandingan kontra PSG di Liga Champions Untuk saat ini dia 100% berkomitmen untuk Barcelona Tegasnya Dengan dia kami lebih baik dan lebih kuat Dan saya berharap dia tetap disini selama bertahun-tahun lagi Tapi itu keputusannya dan itu perlu dihormati Jordi Alba menyebut Messi akan konsisten dengan perkataannya yakni menentukan masa depannya pada akhir musim nanti Masa depan Messi sampai saat ini memang masih menjadi teka-teki Pemain asal Argentina itu belum memutuskan apapun terkait masa depannya Padahal kontrak Lionel Messi bersama Barcelona akan berakhir pada 30 Juni 2021 Artinya Barcelona tidak memiliki banyak waktu untuk merayu Messi menadatangani kontrak Anyar Dia akan memutuskan pada akhir musim Kami tidak memperhatikan apa yang dikatakan pemain atau klub lain saat ini Banyak orang berbicara Tapi dia akan membuat keputusan akhir Dan dia akan berpikir panjang dan keras tentang keputusannya Dia akan melakukan apa yang menurutnya terbaik Tutupnya Iyan Ras Komentari isu transfer Mo Salah ke Real Madrid atau Barcelona Kabar soal kemungkinan hengkanya Mohamed Salah dari Liverpool belakangan memang cukup sering terdengar Dua klub yang dikabarkan meminati Salah adalah raksasa La Liga Spanyol Barcelona dan Real Madrid Mendengar suara rumor tersebut Legenda Liverpool Ian Ras menanggapinya dengan skeptis Menurutnya tidak mungkin Pemain asal Mesir tersebut memaksakan diri untuk hengkang dari Anfield Demi bergabung ke salah satu klub Saya pikir Liverpool memang memiliki daya tarik tersendiri Tim-tim seperti Barcelona dan Real Madrid memiliki sejarah yang sangat besar Sama halnya seperti Liverpool dan Manchester United Dan melihat Salah dikaitkan dengan salah satu klub Membuktikan dirinya adalah pemain yang luar biasa Ujarah seperti dilansir dari gol Namun saya rasa Salah akan tetap berada di Liverpool Fans mencintainya dan dia pun mencintai para fans Liga Inggris adalah liga tersulit yang ada saat ini dan sangat penuntut Liga mana lagi yang timpapan bawahnya bisa mengalahkan timpapan atas Itu hanya terjadi di Liga Inggris Lanjutnya Pada akhir tahun lalu Salah memang sempat berkomentar soal ketertarikan Barcelona dan Real Madrid kepadanya Tidak ada yang tahu apa yang bakal terjadi di masa depan Saya sekarang hanya fokus untuk memenangkan Liga Inggris Kata Salah Stoikov Messi tidak pernah minta kontrak besar Legenda Barcelona Risto Stoikov memberikan saran kepada calon presiden tim ini soal masa depan Lionel Messi Menurutnya kapten Barcelona itu tidak pernah minta kepada pihak klub untuk memberinya kontrak besar Sebelumnya polemik soal kontrak Messi di Barcelona muncul seharian asal Spanyol El Mudo Merilis nilai kontrak memain dengan koleksi Ballon d'Or terbanyak di sepanjang sejarah tersebut Dalam lansiran El Mudo pada bulan lalu itu Kontrak terakhir Messi bersama Barcelona diperkirakan bernilai 555 juta euro Besarnya nilai kontrak memain berjuluk Lapuga ini pun dinilai membebani keuangan klub Yang sempat dikabarkan mengalami defisit akibat pandemi COVID-19 Baik Messi ataupun pihak klub membantah laporan El Mudo tersebut Bahkan Messi siap mengajukan gugatan ke pengadilan terkait laporan tersebut Kedeti begitu terlepas dari polemik tersebut Stoikov menilai Besarnya nilai kontrak Messi tersebut bukan sepenuhnya salah dari Lapuga Messi tidak pernah memaksa siapapun untuk mendatangani kontrak sebesar itu Kata Stoikov kepada Benzport Hingga kini belum ada negosiasi perpanjangan kontrak antara perwakilan Messi dengan manajemen Blaugrana Messi yang telah memperkuat Barcelona sejak bergabung bersama tim junior pada usia 13 tahun itu Dikabarkan masih menunggu hasil pemilihan Presiden Barcelona Yang rencananya bakal digelar pada 7 Maret mendatang Messi berharap bisa berdiskusi dan mendengarkan program kerja dan visi dari Presiden Barcelona terpilih Di titik ini Stoikov menyarankan Presiden Barcelona yang baru bisa melakukan pembicaraan Dan menawarkan proposal perpanjangan kontrak dengan nilai yang masuk akal kepada Messi Presiden Barcelona berikutnya harus menawarkan sesuatu yang konkret kepada Leo Sambungnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!